Pemerintah tidak memperhatikan masyarakat perbatasan akan disampaikan oleh sisi muslimah. Pemerintah terlalu sibuk memperhatikan daerah perkotaan atau perkembangan daerah perkotaan dibandingkan untuk mengurusi daerah perbatasan tersebut. Mereka lebih memperhatikan perkembangan daerah perkotaan yang sedangkan lebih memberikan kisisa yang lebih banyak dibandingkan masyarakat perbatasan itu sendiri. Di mana kalau bisa kita ambil dari sisi pandang lain, daerah perbatasan itu sendiri misalkan Sajir, Papua itu sebenarnya bisa menjelaskan lebih dibandingkan daerah perkotaan selanjutnya. Kadang juga masih ada oklum-oklum yang menyelewetkan dana dari pemerintah, maksudnya dana dari atas untuk bisa berlanjut ke daerah perbatasan itu sendiri. Ini contoh kami akan membacakan kebijakan alternatif yang akan dibacakan oleh... ...kebijakan alternatif menurut nomor 2. 1. Ketukatan, kesejahteraan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi keselayahan. 2. Kedua, penciptakan pemerintah, penciptakan pemerintahan, pengguna, serta penjamin kejahteraan dan selaya. 3. Tentang pemerintah, penciptakan pemerintah, penciptakan pemerintah, penciptakan mahasiswa, dan penciptakan pemerintah. 3. Tentang pemerintah, tentang rencana kerja, atau rencana tindakan, & Terima kasih. Terima kasih. Menemui atau dibicara secara langsung dengan pemerintah setempat di daerah BPN atau selainnya ya berhubungan dengan daerah perbatasan. Terima kasih. 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 Terima kasih.